Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Devia Natasya dari Studio 9 Nah, kali ini saya akan mewawancarai guru pembimbing sekaligus guru pengajar SMK TSM Multidimensi Anyer Nah, mungkin kalian sudah tahu semua profil Ahmadiyani Yaitu pemenang lomba kontes keahlian Honda di MS Kemakmuran Serang pada tanggal 24 Mei 2017 Nah, kebetulan hari ini saya sedang berusaha mencari keberadaan siapa sih di balik keberhasilan Ahmadiyani Ternyata orang yang saya cari sudah ada di sekitar kita Yuk kita temui dia Bapak, kenalkan nama saya Devia Natasya Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Saya Egy Waryanto Bagaimana kabar Bapak selama ini? Ya, sehat-sehat ya, baik-baik saja Oke, oh iya Bapak, betulkah Bapak yang selama ini membimbing Ahmadiyani sampai memperoleh kejuaraan kontes Honda? Ya, betul, jadi pada kenyataannya kita juga sudah berusaha ya Sebenarnya juga kita tidak menyangka dia akan menjadi juara pertama di tingkat regional di Banten ya Bagaimana perasaan Bapak ketika mengetahui murid didik Bapak memenangkan kejuaraan kontes Honda? Sangat bangga dan senang dan tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata lagi ya Bagaimana rasa bangganya sebagai seorang pemimpin apalagi guru yang hanya bisa mengajar Tapi ternyata muridnya berhasil dengan sukses di kontes tingkat regional Banten Bagaimana sih teknik pengajaran Bapak selama ini? Sebenarnya teknik-teknik itu kan kita dapatkan dari langsung dari Honda Pusat ya Kita menggunakan e-learning ataupun e-databes yang selalu di-upload sama Buya Honda Pusat Terus kita langsung hanya beberapa hari kemudian kita bisa upgrade atau update di internet Kemudian kita belajarkan teknik-teknik perlombaannya Walaupun sebenarnya tidak seperti apa yang dilombakan Tapi paling tidak mendekati teknik perlombaannya itu Dan ternyata di antar sekian murid itu yang masuk adalah Ahmad Jani itu sendiri Materi-materi apa yang dilombakan waktu itu Pak? Materinya agak beda sama tahun kemarin ya Itu materi kemarin kalau tidak salah bongkar pasang frame ya Bongkar pasang rem, kemudian bongkar pasang CVT Kemudian listrik ya, pengenalan instrumen kelistrikan ya Termasuk ECM Dan yang terakhir adalah troubleshooting Troubleshooting itu troubleshooting injection otomatis ya Troubleshooting bukan injection Troubleshooting injection untuk tahun ini Kalau tahun kemarin troubleshootingnya bukan injection Kalau tahun ini troubleshooting injection sistem Menurut Bapak, apa perbedaan tahun kemarin sama tahun sekarang? Tadi sudah dibicarakan, kalau tahun yang kemarin itu Dititik beratkan pada mesinnya, teknik mesinnya Itu bungkar pasang mesin Untuk troubleshootingnya juga bukan motor injection Kemudian untuk frame-nya setel rantai ya Mungkin sama Kemudian untuk CVT-nya Atau matiknya Atau matiknya Dibongkar pasang kampas ganda kopling Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!